Astagfirullahaladzim, buat istilahnya ini untuk wisata gitu kan, apalagi kayak gitu, aduh memang kena scam bener lah, maksudnya itu yang bikin orang mungkin agak kecewa gitu, makanya dia bilang scam kayak gitu ya guys ya, please lah jangan kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacang Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala marah bahaya, malah betaka bencana dan bala, serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dikirim oleh teman-teman sekalian, intinya disini kita scroll-scroll aja ya guys ya, apa aja yang viral di Malaysia, apa aja yang terjadi di Malaysia, nah tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya, let's go Wow, apa nih, macam mana nak naik grab premium ni, what Ubah sekolah grab, weh, 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 ini sultan beneran ini guys, sultannya Malaysia ni bos, senggol dong Waduh, 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 ini grab loh, gimana dong Kereta mewah macam ni dibuat grab guys Ada bas sekolah juga, memang modif dia macam tu lah kan Nah, cuba kita baca komen kat sini, apa komen-komen daripada orang-orang kan Tumpang bangga melihat makin ramai anak-anak Melayu hebat macam korang ni Terbaik, apapun solat jangan lupa Oh, tapi sayang tak reti parking, nanti orang tegur malalak pula Anak Melayu sekarang dah power, babe Oh, mantap, bila kereta besar, rotek pun mahal, maka jalan memang dia punya Bener juga sih, tapi memang ni kayaknya di depan restoran kayak gitu ya Jadi, anon kayaknya ya Cuman, just for content mungkin seperti itu ya kan Tapi memang, ada ya grab kayak gitu Saya lihat juga ada vlogger-vlogger di mana? Di Indonesia, yang ke Malaysia itu juga Saya melihat bahwasannya mereka itu kalau udah sampai gitu Terus buka, dijemput apa gimana ya guys ya Saya kurang tahu, kayaknya temannya gitu kan Itu dijemputnya dengan kereta-kereta mewah gitu kan Kayak mobil-mobil sport gitu Wah, terbaik memang ya guys ya Oke, kita lanjut guys Aku kena scam dekat Bali Oh, apa ni? Benda tu specifically dekat benda yang aku tengah buat sekarang ni lah Which is Sea Walking ni Oh, Sea Walking 1,350 Dia adalah satu aktiviti yang kau boleh jalan dekat bawah laut ni Dekat dasar laut Kenapa aku cakap aku kena scam? Adalah sebab harga dia Harga Sea Walker ni dalam 1.35 juta rupiah Kalau ikutkan currency masa tu 300 ringgit juga lah Untuk berjalan-jalan dekat dasar lautan Yang aku rasa macam Emang mahal sih, ya kan? Kalau Bali tu emang udah terkenal mahal sih Kalau menurutku loh ya Maksudnya, di sana itu ya memang kita harus lihat-lihat harga juga Aku masuk je 2 minit dah tak berbaloi dah Kenapa aku cakap? Sebab kat sini ada macam-macam benda yang aku tengok Ada banyak sampah lah Astagfirullahaladzim Terapung, dia mengganggu pandangan juga lah Astagfirullahaladzim Ini orang-orang yang di sana ya guys ya berwisata Janganlah buang sampah sembarangan Udah buat istilahnya ini untuk wisata gitu kan Apalagi kayak gitu Aduh, memang kena scam bener lah Maksudnya Masa bukan-bukan kecantikannya yang ada Tapi sampahnya kan Bukan lucu juga Jangan dong Please lah Please lah guys Jangan kayak gini ya Buang sampah tuh jangan sembarangan lah Apalagi sampah plastik Kalau kau nak berjalan-jalan Kau tak boleh tak pegang dia punya rail ni Kau kena pegang juga Kalau kau tak pegang Kau akan dibawa arus Yang sangat-sangat deras Bawa pergi ke hujung dunia sana Jadi keruh gitu kan Macam tsunami Aku kena scam Aduh Coba baca komen sebentar ni guys ya Senario dalam laut terbaik di Sabah dan Terengganu Pergilah dalam Malaysia my babe Okay Indah dekabar dari rupa Baik pagi pulau-ulau kat Malaysia Oh atau Thailand Kalau macam nih Baik si walking dekat sungai Klangje Ya pengennya kan orang itu Ke Indonesia Karena Bali itu terkenal baiknya Bagusnya ya kan Tapi kalau udah tercemar seperti itu Yuk kasihan juga guys ya Bule-bule nya Ataupun pendatang-pendatangnya Itu yang bikin orang mungkin agak Agak kecewa gitu Makanya dia bilang Scam kayak gitu ya guys ya Enggak sama Jangan lah Jangan-jangan Please lah guys Jangan buang sampah sembarangan Jangan jaga lingkungan kita Apalagi di tempat wisata gitu ya Please lah Jangan kayak gitu Nah disini Sebagai Saya sebagai orang Indonesia Ya kan Aku cadangkan kawan-kawan Malaysia Supaya banyak berkawan Dengan orang Indonesia Dari daerah Kalimantan Sulawesi Sumatera Dan berbagai Selain Jawa Supaya boleh banyak bersembang Untuk dapatkan insight Tentang Indonesia yang lebih kaya Terutama dalam Bapak pelancongan Jangan asyik-asyik Bali Kat sana tuh Memang Turism trap Buat maksale aja Itulah Ada yang Kau apa Ada yang bagi Tau kan Tapi kalau Teman-teman Banyak juga Istilahnya tempat-tempat yang cantik Buat Apa Lihat di bawah laut itu Di Indonesia tuh Banyak banget guys ya Jadi Teman-teman bisa cari Di Website Ataupun di Google gitu kan Itu Raja Ampat Terus banyak lagi Istilahnya yang Kita tahu Lebih baik Ataupun lebih bagus Daripada Bali Tapi sebenarnya Bali itu bagus juga Karena Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang istilahnya membuat Bali itu kotor Sampah di mana-mana Pernah saya juga Lihat itu di Apa Di Youtube juga Itu banyak Istilahnya Itu bule-bule banyak disitu Tapi Banyak banget Sampah-sampah Yang mereka Yang mereka sampai bilang Ini beneran tempat wisata Atau tempat sampah Gitu Karena Pantainya itu Ada banyak juga Orang buang Sampah sembarangan Gitu ya Please lah Jangan buang sampah Sembarangan ya Nah Ini suatu pelajaran Bagi kita Supaya kita menjadi Lebih baik Bukan Menjelek-jelekkan Tapi Supaya kita itu Menjadi lebih baik Saja Jadi Semakin Banyak orang Yang mengalami hal ini Itu akan Berdampak buruk Kepada Wisata kita Okey lanjut Baru-baru ini Itulah satu hantaran Di laman TikTok At Bangsudu 2 Menyaksikan seorang pelanggan Setia restoran Bangsudu Berkunjung ke kedai makan tersebut Untuk menikmati juadahnya Menurut pemilik kedai makan Yang mesra dikenali sebagai Abang Sudu Pakcik tersebut Sering berkunjung kedainya Dan membawa rakan-rakan Yang lain datang bersama Bukan itu sahaja Pakcik berkenaan juga Dikatakan tidak berkira Untuk selalu membelanja Kawan yang lain Makan di sana Oh terbang Oleh disebabkan itu Abang Sudu tergerak hati Untuk membalas semula Kebaikan pakcik itu Total 89 Satu persen Sekarang ni Uncle ada handphone Ada Ada Saya tunjuk handphone Uncle Tunjuk dia punya Bateri persen Saya bagi diskaun Ada Selalu Takkan Ya Sebab itulah Sembilan puluh Satu Tujuk Uncle Tujukkan Kameran ke Lapan ringgit Dua sen Kenapa Menurah Wah terbaik Guys Karena Uncle ini Selalu datang Dan bawa kawan Dan dia belanja Semua Kawannya Juga Maka Ya kan Inisiatif Daripada pemilih Restoran Beri diskon 91% Disebabkan Baterainya Jadi kalau Mau kesana Siap-siap Baterainya Banyak ya Wah punya saya 93% Bisa dapat Banyak Nanti Diskon Tapi itu Kalau kita Menjadi pelanggan Setia Terbaik Menghargai Pelanggan Setia Salah satu Caranya Betul Kalau kita Menghargai Pelanggan Setia Kita Pasti Dia akan Semakin Dekat Dengan Kita Yang aku Kagum Adalah Kita Berbilang Kaum Tak kira Kaum Apa Kita hidup Dengan Aman Harmoni Semoga Malaysia Senantiasa Bersatu Padu Sesama Bangsa Satu Malaysia Salah Satu Benda yang Baik Jangan Berkira Dengan Siapapun Walaupun Berlainan Agama Budaya Dan Kawan Kulit Bila Kita Baik Dengan Orang Insya Allah Orang Baik Dengan Kita Nah Dari Situlah Kita Akan Berjaya Betul Jangan Pandang Pandang Jadi Apapun Sama Sama Manusia Kita Memanusiakan Manusia Apalagi Istilahnya Dalam Satu Negara Dan Dia Juga Istilahnya Suka Membantu Kita Menolong Kita Membeli Makanan Kita Nah Itu Sebuah Hal Yang Membuat Kita Menjadi Baik Karena Kita Menanggapinya Dengan Baik Kalau Kita Menanggapi Tidak Baik Ya Udah Pasti Orang Males Belanja Di situ Males Makan Di situ Pemiliknya Nggak Enak Oke Lanjut Video Yang Dikongsikan Oleh Seorang Pengguna TikTok Kelihatan Beberapa Pelajar Sekolah Rendah Yang Kesemuanya Berpakaian Pengakab Telah Datang Ke Satu Tapak Perkemahan Berhampiran Pantai Apa Yang Menjadi Perhatian Adalah Majoriti Peserta Perkemahan Itu Membawa Bagasi Yang Biasanya Dibawa Untuk Pergi Bercuti Berkongsi Kisah Di Sebalik Situasi Tersebut Egudin Mendedahkan Setiap Pelajar Telah Dimaklumkan Bahawa Lokasi Tapak Bagi Memudahkan Pergerakan Kanak-kanak Tersebut Malah Pergemahan Itu Bukanlah Diadakan Di Kawasan Hutan Namun Ia Dilakukan Di Kawasan Tepi Pantai Video Yang Dikongsikan Dapat Dilihat Coach Yang Dikenali Sebagai Mioami Sedang Melatih Seorang Budak Perempuan Menjadi Penjaga Gol Di Padang Helam Manjung FC Apa Yang Menjadi Perhatian Adalah Sikap Tegas Jurulatih Berkenaan Adalah Sikap Tegas Mioami Ketika Anak Didiknya Itu Ekoran Daripada Itu Coach Berkenaan Berkali-kali Sebagai Peringatan Buat Kanak-kanak Itu Untuk Membentuk Badan Mengikut Panduan Yang Telah Diajar Ketegasan Jurulatih Mioami Membuatkan Segelintir Netizen Percaya Dia Mampu Melahirkan Penjaga Gol Yang Bagus Di Masa Akan Datang Wah Terbaik Sebenarnya Kalau Kita Tengok Orang-orang Luar Kejam Banget Kejam Banget Keletiannya Tapi Sebenarnya Bagi yang Dilatih Ataupun Buat kita Dilatih Itu Merasa Wah Ini Membentuk Gitu Lagi Lagi Kuat Video yang Dikongsi Waduh Ya Seperti itulah Tapi itu Memang Perjuangan Dan Kalau kita Tekun Di situ Itu Pasti akan Jadi Itu Mantap Itulah Tula sebuah Video di TikTok Memaparkan Orang ramai Berhenti Di hadapan Sebuah Kedai Makan Untuk Menonton Perlawanan Itu Tidak Mengira Kaum Kelihatan Orang ramai Mengeluarkan Telefon Bimbit Mereka Dan Merakam Detik Bersejarah Dalam Perlawanan Yang Begitu Mendebarkan Tersebut Video Tula itu Sudah Pastinya Membuatkan Ramai Yang Tersentuh Dan Rata-rata Mengakui Bahawa Suka Dapat Menyatukan Rakyat Malaysia Tidak Mengira Kaum Atau Agama Wah Terbaik Untuk Menyaksikan Dan Ekspresi Mereka Senang Banget Asli Happy Banget Wah Rakyat Malaysia Ramai Ramai Tengok Perlawanan Badminton Olimpik Mantap Mantap Banget Lanjut Baru-baru Ini Seorang Wanita Berkongsi Anaknya Akhirnya Bertemu Dengan Pekerja Kedai Mamat Kegemarannya Telah Menarik Perhatian Menerusi Video Tersebut Wanita Berkenaan Memberitahu Anaknya Ada rapat Dengan Seorang Pekerja Di Kedai Mamat Yang Sering Dikunjunginya Difahamkan Mereka Sudah Berkenalan Selama Hampir Empat Tahun Dan Pasti Akan Bertegur Jika Dia Sekeluarga Datang Ke Kedai Berkenaan Namun Pekerja Tersebut Dikatakan Sudah Berpindah Ke Cawangan Yang Lain Membuatkan Anaknya Tertanya-tanya Keberadaan Uncle Mamat Kegemarannya Itu Selepas Mendapat Tahu Cawangan Kerja Baru Uncle Mamat Tersebut Wanita Itu Dan Suaminya Membawa Anak Mereka Pergi Ke Kedai Berkenaan Langsung Langsung Iya Oh Buat Nangis Ya Allah Budak Kecing Kalau Ada Cinta Ataupun Sayang Baru Baru Mesti Seorang Oh Centu Lagi Ya Allah Aduh Oke Inilah Scroll Scroll Kali Ini Sesuai Daripada Kiriman Teman Teman Sekalian Dan Juga Kita Cari Ya Video Video Yang Menarik Untuk Disajikan Sebenarnya Disini Kita Bisa Melihat Bagaimana Kasih Sayang Seorang Anak Kepada Orang Yang Disayang Ataupun Dicintai Itu Sangat Sangat Kuat Sekali Terharulah Gimana Ya Jarang Banget Kita Melihat Anak Anak Itu Fake Cintanya Ataupun Palsu Nggak Anak Anak Itu Murni Cinta Kepada Kita Sayang Kepada Kita Pasti Membuat Kita Semakin Sayang Terbaik Dan Semoga Bermanfaat Video Kali Ini Semoga Menambah Wawasan Dan Informasi Untuk Teman-teman Sekalian Terima kasih Tidak Tidak Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Taman Diba Diba Saya Bermin Tuduri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Hey!